Intro Rumah tidak hanya menjadi sebuah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal saja. Tapi rumah juga bisa menjadi wujud kreativitas dari sepemilik rumah. Seperti pada rumah mungil di kawasan Cibinong Bogor berikut ini. Sang pemilik rumah berhasil berkreasi dalam penataan interior dan dekoratif rumahnya dengan mengaplikasikan beragam konsep desain yang berbeda di setiap ruangannya. Konsep rumah saya secara keseluruhan itu eklektik mbak, dimana saya menggambungkan beberapa konsep rumah saya aplikasikan di dalam rumah saya. Skandinavianya ada, terus juga industrialnya ada dari minibar, farmhouse-nya ada dari pasat rumah. Saya menerapkan bohe style di wall dekor ruang tamu. Menjadi rumah ramah lingkungan, sepertinya menjadi tujuan utama dari pembuatan rumah ini. Dengan konsep natural wooden house, pemilik memang sengaja memilih material alam dari beragam jenis kayu, olahan rotan, sampai olahan daur ulang eceng gondok untuk bagian eksterior dan interior rumahnya. Saya pilih konsep natural wooden house itu agar memberikan kesan hangat dan natural di dalam rumah saya. Pada bagian luar rumah, penggunaan ornamen kayu sudah sangat terlihat. Mulai dari pagar, pemilik memilih menggunakan jenis kayu ulin yang dibuat tersusun horizontal. Jenis kayu ini memang cocok digunakan untuk area outdoor, karena tahan terhadap perubahan cuaca. Bagian kusen pintu yang langsung dipadukan dengan jendela pada bagian kiri dan kanannya, pemilik memilih jenis kayu meranti yang didaur ulang dan dipadukan dengan kayu jati. Beberapa ornamen dekoratif dan furniture pun dipilih menggunakan bahan alami, seperti bangku tamu dari bahan rotan. Hiasan dinding berupa kepala rusa yang juga terbuat dari kayu yang diberi sentuhan warna kuning. And catch the idea! Sebuah box kayu unik yang terbuat dari daur ulang palet dijadikan kotak penutup sekering listrik. Bisa menjadi inspirasi buat teman desain yang ingin mempercantik penampilan kotak sekering di rumah. Memasuki bagian ruang tamu, suasana nature sudah sangat rasa. Mulai dari single chair vintage yang terbuat dari kayu. Lalu ada olahan eceng gondok yang dibuat sebagai ornamen dekoratif, mulai dari hiasan pada dinding sampai karpet di bawah meja. Item dekoratif lainnya juga masih bernuansa kayu, mulai dari drawer, lampu hias, juga cermin. Untuk mendukung konsep Skandinavian pada ruangan ini, pemilik menambahkan long sofa dengan warna biru tua dengan hiasan bantal print etnik. Sebagai pemisah ke ruangan keluarga, terdapat partisi kayu yang dipenuhi dengan item-item dekoratif. Rumah ini memang tidak mempunyai sekat permanen. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesan luas pada rumah yang hanya memiliki luas sekitar 90 meter persegi ini. Pemilik hanya menggunakan partisi kayu, juga sliding door sebagai pemisah antar ruangannya. Memasuki ruangan dapur, kesan industrial terlihat dari adanya mini meja bar yang dibuat custom dengan menggunakan kayu palet. Selain itu, hampir semua furniture di ruangan ini terbuat dari kayu, baik itu barstool, meja makan, sampai perlengkapan makan. Untuk menghilangkan rasa bosan dari warna coklat, pemilik menambahkan rak-rak piring dengan nuansa putih. Menuju lantai atas, kamu bisa melihat sentuhan nuansa bohemian yang diaplikasikan pada sisi tangga dengan menggunakan potongan-potongan keramik dengan nuansa etnik. Dengan semua dekorasi dan furniture yang sebagian besar terbuat dari material alami yang didaur ulang, rumah ini selain menampilkan beragam konsep desain penataan ruangan, tapi juga menerapkan budget friendly di semua furniture rumahnya. Untuk budget furniture di rumah saya itu kisaran under 2 juta. Nah, ternyata untuk mewujudkan rumah impian, kamu bisa berkreasi dengan bermain aneka konsep lho. Selain itu, untuk bisa memiliki furniture yang unik dan antik, tidak selalu harus berbudget mahal. Semoga informasi kali ini bisa menjadi inspirasi ya!